Intro Hero Maze Man merupakan salah satu role yang ada di game Mobile Legends yang bisa menyerang musuh-musuhnya dari jarak yang sangatlah jauh Role yang satu ini juga biasanya memiliki attack speed dan juga dia memiliki burst damage yang terbilang sangatlah tinggi terutama pada saat memasuki fase late game hal tersebut membuat Maze Man menjadi role yang sangatlah penting dan juga wajib dilindungi di game Mobile Legends sampai saat ini dari banyaknya hero Maze Man di game Mobile Legends saat ini ada beberapa di antaranya yang menjadi hero Maze Man terbaik karena sangatlah kuat di dalam permainan kali ini kami akan membahas mengenai 5 hero Maze Man Mobile Legends terbaik edisi awal tahun 2020 tetapi sebelum masuk ke videonya bagi kalian yang belum berlangganan di channel kami ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga oke guys langsung saja kita masuk ke videonya di urutan nomor 5 ada hero Maze Man bernama Hanabi Hanabi merupakan salah satu dari sekian banyaknya hero Maze Man tersakit di game Mobile Legends sampai saat ini sebagai hero Maze Man memang di awal permainan hero ini terlihat lemah namun jangan salah inilah hero yang damagenya semakin besar ketika menghadapi banyaknya musuh kurang lebih sama seperti Odette yang salah satu skillnya akan berimbas pada semua lawan yang berada di lokasi yang berdekatan dan jika timingnya pas maka Hanabi akan menjadi hero terkuat yang mampu mencapai safe ace dalam satu skill serangan bersama timnya kelebihan hero ini yaitu adalah burst damage yang sangatlah tinggi life skill yang sangatlah besar dan tentunya skill pasifnya yang membuat Hanabi memiliki skill yang bisa memantul dari satu musuh ke musuh yang ada di sekitarnya di posisi selanjutnya yaitu adalah hero Maze Man yang bernama Iritel dari banyaknya hero MM yang ada di game Mobile Legends sejauh ini Iritel menjadi yang paling ditakuti dibanding hero Maze Man yang lainnya Iritel jadi yang paling serba bisa hero ini tidak cuma mengandalkan damage dan juga attack speed yang sangatlah mumpuni hero ini juga mempunyai mekanisme kabur yang terbilang sangatlah baik belum cukup sampai disitu Iritel juga mempunyai kemampuan slot control yang bikin dia jadi takuti oleh semua lawan-lawannya dan yang menjadi andalan dari hero ini yaitu adalah skill ultimate-nya dimana semua lawan pasti akan kabur yaitu ketika Iritel sudah mengeluarkan skill ultimate yang dimilikinya dikarenakan Iritel akan menambahkan burst damage dan juga attack speed yang terbilang sangatlah menyakitkan bagi semua lawan-lawannya selanjutnya ada hero Maze Man bernama Carrie hero Maze Man yang dapat menghabisi tank lawan dengan muda ini yaitu dikarenakan dia memiliki true damage yang terbilang sangatlah menyakitkan Maze Man yang satu ini juga memiliki attack speed yang sangatlah besar dan Carrie memiliki kelincahan yang membuat dia sulit untuk dibunuh betapa hebatnya tingkat serangan yang dimiliki oleh Carrie ini seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya ia adalah hero yang mampu membunuh hero T berkat skill pasif miliknya yang memberikan 3D Maze setelah beberapa kali pukulan beruntun mengenai target tersebut skill-skill yang dimiliki Carrie memiliki dampak yang cukup serius bagi hero musuh sehingga banyak hero yang sangatlah berhati-hati dengan Maze Man perambut putih ini di posisi kedua yaitu adalah hero Maze Man yang bernama Kimmy Kimmy merupakan satu-satunya hero Maze Man sekaligus hero Maze yang berada di game Mobile Legends sampai saat ini dia bisa menggunakan build seperti hero Maze Man pada umumnya atau juga dia bisa menggunakan build yang akan meningkatkan magic damage seperti miliknya tersebut Kimmy memiliki attack speed dan juga critical yang benar-benar menyakitkan yaitu ketika sudah memasuki fase live game di suatu Maze Game permainan dimanapun betapa tinggi ofensi dan juga ability effect yang dimilikinya Kimmy memiliki damage yang sangat terbesar dan juga tinggi yaitu karena ia mendapatkan banyak keuntungan baik dari item attack maupun magic miliknya tersebut di rengkas Maze player atas Kimmy menjadi hero yang sering diperebutkan dan juga terkadang terkena Bennett karena ia ditakuti oleh semua kalangan pemain di game Mobile Legends sampai saat ini di urutan yang pertama yaitu adalah hero Maze Man yang bernama Wanwan hero keluaran baru di game Mobile Legends sampai saat ini juga Sotak menjadi hero C-Maze Man terbaik di awal tahun 2020 tingkat avensi dari Wanwan juga terbilang sangatlah besar bahkan Sotak mendekati penuh itu dikarenakan Wanwan memiliki damage basic attack yang tidak masuk akal dan juga ia bisa menghabisi beberapa hero tentu hanya dengan basic attacknya saja efek ability-nya juga sama besarnya dengan ofensi yang dimilikinya kedua hal ini mendadakan jika Wanwan memiliki damage yang terbilang sangatlah menyakitkan yaitu yang berasal dari basic attack serta skill yang dimilikinya hero ini disebut-sebut sebagai hero penghancur tank setelah carry Terima kasih telah menonton!